Intro Halo Bro NC, selamat datang di Kayu Lara Laga UFC yang menampilkan pertarungan Habib Nurmagomedov vs. Karner McGregor telah usai Namun laga yang berakhir dengan kericuan tersebut masih banyak menyisakan kontroversi hingga sekarang Mulai dari ujanan kebencian berbau agama politik hingga negara yang dilakukan McGregor kepada Habib Sampai perkelahian usai laga yang mencoreng sportivitas olahraga Tidak banyak yang tahu mengenai perjalanan karib sosok seorang Karner McGregor hingga sukses menjadi petarung UFC yang terkenal Stay tuned di channel Kayu Lara, kita akan membicarakan fakta menarik dipalik seorang Karner McGregor Tapi sebelum lanjut, alangkah baiknya ditekan tombol subscribe serta lonceng notifikasi Untuk memberikan dukungan kepada kami agar bisa memberikan informasi yang berguna bagi banyak orang Dikutip dari republika.co.id, Karner McGregor adalah salah satu petarung yang paling dominan di Ultimate Fighting Championship atau disingkat UFC McGregor hidup mewah dengan bayaran 9 digit yang pernah didapatnya ketika bertanding pinju melawan Floyd Mayweather Jr. Kekayaan total McGregor ditaksir mencapai 100 juta dolar Amerika Serikat atau sekira 1,5 triliun dengan kurus rupiah saat ini Tapi semua kekayaan yang dinikmatinya bukanlah sesuatu dari lahir Berasal dari keluarga kelas pekerja dari pinggiran kota Dublin, Irlandia The notorious julukan McGregor ternyata pernah bekerja sebagai tukang leden Di balik prestasinya di arena oktagon, McGregor merupakan petarung yang penuh sensasi dan kontroversi Tak heran banyak media asing maupun sesama atlet petarung menculikinya sebagai simulut besar dan provokator Semua itu dilakukan McGregor bukanlah tanpa alasan Selain untuk menjatuhkan mental lawan sebelum bertanding Hal itu dilakukan tidak lain adalah untuk menjual pertandingan itu sendiri ke publik Menjadi pusat perhatian banyak pihak membuat McGregor pun terbang ke atas awan Sejumlah tindakannya begitu penuh sensasi Hal sensasi yang paling sering ia lakukan ialah pamer kekayaan Padahal tindak tanduk yang terkesan negatif sudah mendapat banyak peringatan dari banyak pihak Para sponsor bisa lari bila ia tak memperbaiki perilakunya Kata seorang ahli pemasaran Rob Persen Saat ini sendiri McGregor diketahui disponsori oleh sejumlah perusahaan besar Seperti Beats, Bydry, Monster Energy Drink, Rickbock, Budsweiser, dan Rolls Royce Oke, Bruensis itu tadi sedikit fakta tentang Karner McGregor Jika kalian mempunyai fakta lainnya tulis di kolom komentar agar kita bisa saling berbagi Jika kalian mempunyai fakta lainnya tulis di kolom komentar 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 di kolom komentar